Alhamdulillah alladzhi ja'ala shahra ramadana shahra al karamah wal barakah wa farada ala almu'minin siyamahu fi naharihi wassalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamahu fi laylihi sayyidina wa nabiyina muhammadin rasulil hidayati wal rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ya ayu alladzina amanu attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayu alladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala aladzina min kablikum la'an lakum tatakun shahra ramadana aladhi uzila fihi al-qur'an hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan fa man shahida minkum shahra fal yasumhu ila akhiril ayah amma ba'du bapak-bapak haji saudara-saudara seiman seakidah islam yang dibeliakan Allah mengawali kebersamaan kita di subuh ahad ini di awal-awal bulan syahban bulan ke-8 marilah kita ucapkan kalimat syukur sebagai pertanda terima kasih tidak terhingga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmahnya melimpahkan nekmatnya kepada kita semua yang tidak mungkin kita hitung sebagaimana masyhur makruf populer terkenal disampaikan oleh para da'i da'i dari mimbar ke mimbar dari masa ke masa wa inta'udu ni'matollahi la tu'ksu'ah seandainya ada satu ni'mat Allah kata Allah begitu diantaranya dalam surah Ibrahim ada satu ni'mat saja yang Allah karuniakan dan itu ada di jasad kita ini kemudian kita coba mengimbangi dengan kesyukuran amalan gitu maksudnya dihitungnya ni'mat itu kita imbangi pandai jugalah kita ini bersyukur berterima kasih maka kita imbangi dengan amalan amalannya tidak terhingga la tu'ksu'ah kata Allah menyamai apa menyamai saja tidak apalagi bisa melewati la tu'ksu'ah tidak bisa kata Allah ya bahkan di surah Ibrahim itu sebelumnya wa'atakum min kullima sa'altumuhu segala yang kamu butuhkan dan bahkan yang tidak pernah kamu pikirkan untuk kamu minta kepada aku aku sempurnakan kata Allah Allah pertegas itu di dalam surah Luqman wa'asbahu alaikum ni'mahu perhatikan lafalnya wa'asbahu itu artinya Allah sempurnakan wa'akmala jadi nikmat itu Allah sempurnakan Allah bukan kasih ecek ecek kenapa kita mendedikasikan mengabdikan diri ini asal-asalan seperti contohnya ya sodatoh yang kita berikan bukan apa-apa yang tersisa dari rezeki melimpah yang Allah berikan kepada kita Allah hanya mengendaki dalam surat Alim Allah akan memberikan kita ganjaran yang tidak terhingga dari harta yang kita berikan yang paling kita cintai wa'atal mala'ala hubbihi kata Allah di firman yang lain harta yang diberikan adalah yang terbaik bukan apa-apa yang tersisa Islam surga tidak membutuhkan apa-apa yang tersisa tetapi apa-apa yang terbaik Islam ini bicara mutu atau kualitas bukan sebatas kuantitas sebenarnya ya jadi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'atakum min kulli masa amal tumuhu ini perhatikan yang ada di tubuh kita yang namanya salifah air liur pernahkah kita diajarkan oleh ulama untuk berdoa ya Allah mudah-mudahan air liur saya ini seimbang karena kalau lebih tidak proporsional itu bertanda ada kesehatan sistem pencanaan kita yang rusak kalau dia meler terus berarti rusak itu lambung kita usus kita atau kalau dia kekeringan ngecap terus gitu pernahkah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mudah-mudahan salifah air liur ini seimbang tidak pernah tapi Allah sempurnakan di ruang udara kita ini oksigen yang sehat yang segar itu pernahkah kita doakan ya Allah mudah-mudahan ini untuk kelangsungan untuk survival kehidupan saya berikanlah oksigen ini segar sehat terus cukup terus tidak lebih tidak kurang tidak megak-megak tidak seperti 2021 antara bulan Juni dan Juli bagaimana orang cari oksigen tapi Allah beri akhirnya di ujung ayat itu Allah berkisah berkisah wakanal innal insana kanal gholuman jahula begitulah manusia ini ya banyak kufurnya banyak tidak mau tahunya kata Allah tapi Allah itu mahasayang maka terlalu banyak alasan kenapa kita harus terus dan terus mensyukuri beri limpahan nikmat yang Allah berikan dan cukup dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin salah satu pertanda kita syukur sama Allah salat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam juga kepada seluruh keluarganya para sahabatnya dan mudah-mudahan juga Allah curahkan kepada kita umatnya di akhir zaman ini Allahumma amin bapak-bapak haji jamaah kaum muslimin seiman dan seakidah islam yang dimuliakan Allah Ramadan tinggal hitungan beberapa hari ke depan sekitar 28 27 hari 2 April hari Sabtu Insyaallah tentunya walaupun dia kurang begitu suka dengan suara adhan tapi suara dia nanti ditunggu juga si Yakut itu nanti mengumumkannya ya karena begitu sudah regulasinya dari penyelenggaraan negara ini ya satu Ramadan itu diumumkan oleh Bapak Menteri Agama ya itu memang menjadi ujian terberat buat kaum muslimin kalau faktanya sampai suara mulianya adhan itu pun ya diatur sedemikian rupa katanya ya diantara persiapan-persiapan kita istri kita yang masih produktif periode atau menstruasi kemudian anak-anak perempuan kita yang sudah hate boleh jadi tahun lalu masih punya hutang puasa Ramadan diupayakan segera diselesaikan jangan sampai nanti Ramadan tahun ini Insyaallah masih membawa hutang lagi ada mazhabnya kok dari Ummul Muminin ibunya orang-orang yang beriman yaitu Aisyah radiyallahu ta'ala anha tapi tidak sering ya beliau berkisah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari karena kesibukannya melayani Rasulullah dan beliau adalah perempuan pertama dan manusia pertama yang paling banyak meriwayatkan Al-Hadis yang kedua adalah Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radiyallahu anhu jadi karena kesibukannya juga mendengarkan hadis-hadis ilmu-ilmu dari Nabi tertundalah membayar hutang puasa Ramadan sampai terbawa ke bulan Syakban bulan ke-8 seperti sekarang ini tapi jarang-jarang nggak selalu nggak setiap setahun setiap tahun seperti itu itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Sekolani dalam mensyarah hadith Sahih Bukhari dan alasan kesibukannya itu betul-betul bukan alasan yang dibuat-buat betul-betul sibuk kalau insyaallah istri dan anak-anak perempuan kita kan nggak sibuk melayani kita suaminya nggak terlalu ya karena kita lebih banyak beraktifitas di luar walaupun sekarang banyak musim-musim kerja di rumah ya tapi sesibuk apa sehingga tidak bisa membayar hutang puasa itu sampai tertunda ya segera diselesaikan yang baik selanjutnya kami ingatkan lagi motivasi-motivasi kita kenapa kita mengawali lebih dulu menyambut bulan Ramadan setidaknya setidaknya ulama bercerita syahrul ramadana mubarakun mulia binurillahi bulan Ramadan itu bertaburkan cahaya dari Allah banyak sekali cahaya cahaya itu adalah petunjuk yang menerangi kolbu dan fikru serta jasad kita yang amat kita butuhkan digelapnya kehidupan ini walaupun di siang tengah hari yang terang benderang tapi acap kali kolbu ini gelap tidak tentu arah kehidupan ini yang kita jalani pekerjaan yang kita lalui sekian puluh tahun tidak jarang kita mengalami sensasi kejemuan kebosanan terkadang kita sempat berpikir kayaknya enak juga mati ya tapi belum waktunya juga ajal belum sampai bukanlah karena kita putus asa karena kadang-kadang kita tidak tahu seperti apa hakikat hidup dan kehidupan ini sehingga nurullah Allah itu an-nur maha pemberi cahaya dan cahaya petunjuk hidayah dan taufik dari Allah itu amat sangat menerangi kolbu dan kehidupan ini cahayanya terang-menderang tapi tidak menyilaukan pandangan kolbu kita dan amat kita butuhkan ya maka bagaimana mungkin seorang yang berjalan di kegelapan malam kemudian dia tidak sangat membutuhkan secercah cahaya untuk menyelamatkan perjalanannya dari jalan yang tidak begitu baik-baik saja mungkin ada lobang ada jebakan ada macam-macam ada hewan-hewan yang bisa jadi hewan itu juga hewan-hewan yang berbahaya yang akan mengancam kehidupannya begitulah ramadhan setiap tahunnya sekali Allah taburkan sepanjang harinya dari mulai 29 sahabat atau 30 istikmal kalau ternyata ru'iyatul hilal itu tidak kelihatan pada saat tanggal ya sekitar tanggal 27 28 mau penghujung dari bulan syaban ya kemudian hilal itu tidak kelihatan diteropong minimal 2 derajat maka istikmal menjadi 30 hari bulan syabannya maka nanti maghribnya akhir dari bulan syaban satu Ramadan itu pun Allah karuniakan dengan bertaburkan cahaya langsung cahaya itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menerangi kehidupan kita ini sepanjang bulannya selama satu bulan penuh dari mulai adhan maghrib kita pun persiapan nanti selesai isyaknya tarawih pertama kemudian bolehlah kita memulai lagi tadarus 3 10 ayat kemudian kita cepat-cepat tidur bangun nanti kiam Ramadan disebut kiam Ramadan supaya sungguh-sungguh ya ada komitmen makanya lafalnya kiam Ramadan tahajudnya menanti makanan sahur yang sedang disiapkan oleh istri kita anggota keluarga kita kemudian nanti kalau nabi itu waktu sahur berdasarkan firman Allah sambil dia mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah wa atubu ilaihi makan lagi ngunya-ngunya alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah wa atubu ilaihi dirwet karena waktu sahur itu adalah waktu kita banyak-banyak memohon pengampunan kepada Allah s.w.t jadi sambil mensyukuri nikmat itu dengan hamdalah beliau pun beristighfar kemudian sholat subuh bikir selesai sholat subuh bikir pagi tiga sepuluh ayat bacalah kemudian beraktifitaslah jangan bermalas-malasan ya kalau nanti mau tidur lagi tunggu matahari udah tinggi kemudian nanti ada tidur siang sebelum zuhur kalau tidak zuhur yang kelewatan atau setelah zuhur seterusnya begitu dari awal sampai akhir Ramadan kalau kita dikasih bonus-bonus itu ya reward lah apalah namanya insentiflah kita biasanya gemar sekali ya tapi kenapa ketika Allah memberikan itu terkadang banyak manusia ini tidak merespon dimulai dari bulan kemarin bulan rojab itu ya empat bulan diantara bulan-bulan yang diagungkan Allah itu dimulai sebenarnya bulan rojab itu bulan pertama walaupun dalam Islam bulan pertama itu muharam tapi kemuliaan bulan itu akan berturut-turut karena nanti disebabkan bulannya bulan mulia atau dihimpit oleh bulan-bulan mulia perhatikan ya mengenai bulan rojab itu bulan ketujuh empat bulan yang diagungkan Allah tiga bulan yang berturut-turut seperti firman Allah dalam surat At-Tawba ayat 36 dijelaskan Nabi dan diriwetkan oleh sahabat Abu Bakroh radiyallahu anhu salathatun mutawaliyatun dari empat bulan minha arba'atun hurum satu tahun dua belas bulan empat bulan yang disucikan diagungkan dimuliakan Allah tiga bulan berturut-turut yaitu zulqodah bulan sebelas zulhijjah bulan kedua belas penutup tahun muharam bulan pertama kemudian rojab diantara bulan ke-6 dan bulan ke-8 ya bulan ke-7 tapi rojab inilah mengawali dari bulan-bulan yang agung ini kata ulama rojab bulan agung itu sendiri ramadhan bulan ke-9 sayyidul syuhur raja atau penghulunya bulan dalam satu tahun maka bulan syaban ini pun diapit oleh dua bulan yang mulia maka dia pun ikut mulianya ikut mulianya kata para ulama berdasarkan kesepakatan ulama jadi rojab bulan ke-7 syaban bulan ke-8 ramadhan bulan ke-9 syawal karena diapit oleh zulqodah bulan ke-11 maka bulan ke-10 itu dan juga disitu ada puasa namanya puasa 6 hari di bulan syawal dan sebagai salah satu hari raya dari dua hari raya ke muslimin pun jadi mulia setelah ramadhan bulan ke-9 syawal bulan ke-10 masuk bulan mulia kemudian masuklah betul-betul bulan yang mulia zulqodah bulan ke-11 zul hijjah bulan ke-12 muharram bulan pertama maka diingatkan kembali ibnu rojab alhanbali menukil juga ucapan para ulama dalam kitabnya ya yakni latawiful ma'arif kemudian dalam kitabnya juga buhiyatul insan antusiasme manusia fi wadha'i fi ramadhana di dalam melayani menyambut melayani menjamu bulan ramadhan mereka para ulama menjelaskan bulan syahrul rojabah wa syahrul zar'in bulan rojab idealnya kaum muslimin sudah mulai menanam ya benih-benih amalan sudah mulai ditanam benih-benih amalan sebagai target-target capaian yang akan dipenuhi nanti di bulan ramadhan minimallah dua bulan bahkan para ulama mengatakan sebenarnya Laylatul Qadar itu diraih dari mulai bulan rojab kalau bulan rojab salah satu dan awal nanti dari penjelasan ulama bulan yang diagungkan Allah pun kita tidak baik-baik saja jangan pernah bermimpi Laylatul Qadar itu kita raih di bulan ramadhan begitulah ya bagaimana tidak bersemangatnya para ulama menasihati kita direwetkan dari sahabat salman radiyallahu anhu secara sampai kepada dirinya saja asar ini dipandang baik oleh para ulama siapa saja yang beramal di bulan ramadhan nanti amalan yang sifatnya sunnah itu dibalas Allah ganjarannya seperti mengerjakan amalan fardu satu amalan sunnah apa saja sholat sunnahnya shodaqah sunnah zikir sunnah baca quran sunnah ya karena ada baca quran yang wajib seperti baca suratul fatiyah di dalam setiap sholat itu kan bacaan wajib atau rukun di luar itu yang sunnah ghoiru fardin tidak wajib itu diganjar oleh Allah seperti pahala mengamalkan amalan fardu bagaimana pula dengan amalan fardu maka dibalas oleh Allah menjadi 70 kali lipat seperti mengamalkan amalan fardu di luar bulan ramadhan jadi amalan fardu di bulan ramadhan itu mendapat ganjaran 70 kali lipat wallahu yudaifu liman yashau bahkan dibalas lagi dilipat gandakan lagi tidak terhingga dan persiapan persiapan matang itu dimulailah dari bulan rojak kemarin sudah berlahan bahkan para ulama tidak jarang mengkisahkan sekarang kaum muslimin yang ahlu to'ah yang sudah wafat taat gitu loh kepada Allah semasa hidupnya dan sudah merasakan bagian dari kenikmatan alam surga di alam barzahnya di alam kuburnya ya kenikmatan surga itu sudah sebagiannya dirasakan oleh mereka itu menjelang bulan ramadhan begini nanti dekat-dekat di penghujung bulan syaban awal bulan ramadhan semak mereka menginginkan semoga Allah memberi kesempatan untuk kesekian kalinya dihidupkan kembali ke dunia ini merasakan sensasi pesta ibadah di bulan ramadhan itu yang ahlu to'ah sudah dapat nikmat selamat dari fitnah atau siksa kubur pengen gitu mereka kisahkan ulama mengkisahkan ya termasuk Ibnu Rajab dalam kitab Nyalatau Ibnu Ma'ad ya kisahkan pengen hidup lagi karena syahrul ramadhan mubaruk huwa min marasimi mahabbatillahi ala ibadihi itu simbol bagaimana kasih sayang Allah tidak terhingga terhadap hamba-hambanya yang beriman wa mawasimu sawabah dan pesta ganjaran diakmali salihatin dengan amal-amal yang baik jadi pengen sekali mereka itu dibangkitkan bagaimana yang ahlul ma'asi yang fasik juga pengen dibangkitkan karena bulan ini adalah bulan dimana Allah setiap malamnya dijelaskan Allah ini ya inna lillahi utaqa'a fikulli yaumin walaylatin jadi di setiap malam dan siangnya Allah membebaskan hamba-hambanya itkum minannar dibebaskan dari ancaman neraka li kulli abdin minhum dakwatun mustajabat dan setiap harinya sepanjang masanya ramadhan itu doa-doa hamba diperkenankan istighfar istighfar minta maaf minta ampun dan taubat-taubat hamba diterima diperkenankan oleh Allah s.w.t. makanya yang ahlul ma'asi juga pengen diberkesempatan karena dia sekarang terancam ingin memperbaiki keadaan lah kita masih hidup dan insyaallah kita akan diberi kesempatan ramadhan tahun ini mudah-mudahan nanti ketemu yang sekitar beberapa hari lagi mudah-mudahan momentum ini kita tidak kehilangan nanti kemudian syahrus sya'bana bulan sya'ban ini pula uwa syahrus siqoyatin uwa simadin amal-amal yang tadi benih-benihnya kita tanam di bulan rojak mulai kita siram dan kita pupuk lebih semangat lagi ya sudah persiapannya lebih matang lagi nanti memasuki bulan ramadhan dan puncaknya syahrus ramadhan syahrus hasadin di bulan ramadhan kita tinggal memetik hasilnya jangan bermimpi wandi wanjus kalau sekarang ayat-ayat al-quran itu tidak tersentuh jangan bermimpi manusia ini hidup itu sesuai dengan kebiasaannya dan itu akan terbawa sampai menjelang kematiannya nanti kalau kebiasaannya ya tekun ya itulah yang terbawa terus sampai menjelang kematiannya kalau malas memang mental spiritualnya tidak bagus-bagus saja dia tidak peduli mau bulan jurkodah zulhijjah mau haram rojab mau syaban mau ramadhan sama saja dimana orang lain di bulan ramadhan ya berbuka atau iftor itu hurubu syam adhan sholat maghrib dia adhan sholat zuhur sudah berbuka tanpa merasa malu dan bersalah di hadapan Allah di siang ramadhan di hadapan manusia dia merokok dia makan dia minum seperti yang dipertontonkan saudara-saudara kaum muslimin kita begitu ya dan setidaknya ada juga motivasi kita ini tantangan walaupun doa ini kelihatannya seperti mengingatkan sekali kepada kita untuk lebih berhati-hati lagi dari sahabat Ka'ab bin Ujroh dia pernah berkata Rasulullah SAW sekali waktu pernah meminta minta dihadirkan mimbar nabi itu punya tiga anak tangga dan mimbarnya tidak terbuat dari kayu yang terlalu berat apalagi bukan dari logam jadi mudah dipindah-pindah nabi itu suka berbicara diatas mimbar walaupun tidak sedang khutbah jumat dua hari raya dua gerana istis kok minta hujan gitu ya supaya sohabat-sohabat yang di belakang-belakang sana bisa memperhatikan nabi dan melihat jasad nabi itu termasuk tabaruk fil islam ya mencari keberkahan di dalam islam melihat diri nabi itu makanya sahabat itu kalau nabi bicara itu dipelototin gini gak kedip karena itu melihat rohmahnya Allah yang luar biasa dan nabi itu jasadnya itu ya tidaklah pernah keringat nabi itu jatuh ke bumi melainkan direbut oleh sohabat karena lebih wangi daripada parfum yang pernah ada dalam peradaban manusia direbut itu tabaruk ludah nabi itu jadi rebutan nabi juga tidak pernah meludah yang ludahnya itu jatuh ke muka bumi ini melainkan air ludahnya itu liurnya salifanya itu diperbutkan oleh sahabat kemudian disapukan sahabat ke badan nabi kalau cukur rambutnya juga nabi hadiah-hadiahkan sebagai kenangan berkah itu ya kemudian maka kami hadirkanlah member yang diminta berkata 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 adik adik berkata adik 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 jadi ketika anak tangga mimbar yang pertama pas naik tentunya membelakangi sahabat kemudian nabi diam dulu di anak tangga pertama dan dia berujar amin amin itu ismu fi'lin ismu fi'li amrin dia itu secara konstruksi bahasanya sebenarnya kata benda tapi mengandung kata kerja jadi dalam bahasa Arab begitu ada kata benda tapi kandungan maknanya kata kerja kalau kita bahasa Indonesia bahasa Inggris ya kata benda noun ya kata benda aja kata kerja ya kata kerja aja kalau bahasa Arab ada kata benda mengandung kata kerja ada kata kerja tapi maknanya kata benda itulah kompleknya bahasa Arab jadi amin itu artinya isma' wastajib du'ai semoga engkau dengarkan dan kabulkan permohonanku itu artinya amin dan mengucapkannya begitu harus a-nya dua harokat mi-nya minimal dua harokat karena kalau amin itu artinya ya beriman kalau amin mi-nya yang dipanjangin itu artinya aman dia harus dua-dua panjang a-nya panjang mi-nya panjang amin gitu ya nah Nabi mengucapkan itu amin di anak tangga kedua amin anak tangga yang ketiga begitu lagi amin kemudian setelah selesai khutbahnya Nabi turun dari mimbarnya sahabat bertanya Nabi tadi tidak biasa Nabi mengucapkan amin amin di setiap anak tangga mimbarkan apa itu maksudnya Nabi oh barusan Jibril alaihissalam datang kepada aku dan dia mengatakan semoga tidak dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi setidaknya satu hari saja dari 29 atau 30 hari Ramadan itu ya terampunkanlah dosanya namun tidak terampunkan juga dosanya ya maka orang seperti ini semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah kemudian Nabi yang mengaminkan perhatikan yang berdoa Sayyidul Malaika pemimpinnya seluruh Malaikat yang mengaminkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin yang mengaminkan pula pemimpinnya Nabi dan Rasul lengkaplah sudah ini bukan Nabi Tullah Anun Tukang Laknat tapi ini menjadi tantangan dan motivasi buat kita bagaimana momentum Ramadan itu yang berlimpah cahaya termasuk cahaya ampunan dari Allah kita harus manfaatkan ya kemudian kalau di riwayat Ahmad itu siapa yang menjumpai Ramadan momentum itu tidak juga dimanfaatkan untuk dia memohon ampun tidak terampunkan juga dosa-dosanya maka Allah akan menjauhkannya dan dicampakkan ke dalam neraka kita memohon keselamatan dan kesejahteraan selamat dunia akhirat kepada Allah jangan sampai seperti itu yang kedua semoga dijauhkan dari rahmallah orang yang mendengarkan namamu disebut tapi dia enggan dia malas-malasan berselawat dan salam kepadamu amin kata nabi jadi kalau disebutkan nama nabi salallahu alaihi salam kita supaya berselawat dan salam kepadanya dan yang ketiga di anak tangga terakhir semoga dijauhkan dari rahmat Allah seorang anak yang masih menjumpai kedua orang tuanya yang sudah rentah sudah udur salah satunya atau kedua-duanya namun momen ini tidak bisa dimanfaatkan untuk si anak melalui perantara orang tuanya masuk ke surganya Allah itu salah satu cara termudah bagaimana seorang anak bisa mudah masuk surga Allah yakni pelayanannya terhadap kedua orang tuanya apalagi orang tuanya sudah rentah sudah udur ya tapi ternyata kalau tidak bisa dimanfaatkan apalagi kurang ajarnya ini kan fikir kontemporer anak atau mertua dimasukkan ke panti werda ke panti jumpu itu dibilang ulama afjarul fujur itu kurang ajar karena setiap harinya kita sebenarnya sedang melihat rahmah dan ridho Allah di rumah kita kalau memang misalnya kita ada kesibukan suami istri kerja anak atau apa orang tua atau mertua kita itu datangkan saja pengasuhnya di rumah kita jadi kalau pagi kita mau kerja kita minta doanya ridho nya karena ridho nya Allah ada pada mereka kemarin jumat juga dijelaskan dalam khutbah jumat bagaimana menggapai ridho nya Allah diantaranya lewat orang tua atau mertua kita sama saja mertua itu di statuskan menjadi seperti orang tua selagi kita ada ikatan dengan istri kita sebelum bercerai kalau sudah bercerai sudah tidak ada ikatan lagi begitu jadi daripada di panti jompo dan itu kurang ajar durhaka sekali lebih baik diletakkan di rumah kita karena kita ada kesibukan bekerja suami istri datangkan pengasuhnya pagi mau pergi kerja kita minta doanya petang kita pulang kerja kita juga minta lagi doanya dan seterusnya begitu dan itulah cara termudah bagi anak-anak yang masih punya orang tua untuk masuk ke surga begitu dalam redaksi doa kedua motivasi kita khususnya tadi Ramadan kalau selamatlah ibadahnya setel bereslah ibadahnya di bulan Ramadan tentunya persiapannya setidaknya dua bulan sebelumnya yaitu bulan rojab yang sudah berlaku kalaupun itu dianggap sudah terlewatkan sekarang masih ada momentum syaban maka nanti sebelas bulan dari mulai syawal syawal itu artinya peningkatan secara kualitas dan kuantitas secara ruhiyah dan secara peradaban juga dari mulai syawal bulan ke-10 sampai nanti syaban berikutnya sebelum Ramadan berikutnya maka akan bereslah ibadah jadi yang jadi standarnya itu dalam setahun itu Ramadan Nabi bilang begitu dari istri Nabi Aisyah radiyallahu ta'ala anha diriwetkan oleh Al-Imam Al-Bayhaq jadi kalau bereslah ibadah kita bulan Ramadan apa saja yang ada di dalamnya maka beres semua ibadah kita sepanjang tahun karena Ramadan itu puncak ibadah sebenarnya di dalamnya ya ada puasa di bulan lain kan puasanya sifatnya sunnah kalau Ramadan diharuskan di bulan lain puasanya tidak boleh satu bulan full kita kalau puasa sunnah Nabi Daud paling setengah bulan sehari puasa sehari tidak sehari puasa berarti kalau 30 hari dalam satu bulan hanya 15 hari maksimal tapi Ramadan satu bulan 29 atau 30 hari di dalamnya ada umroh umroh Ramadan siapa yang umroh di bulan Ramadan itu setara seperti berhaji bersamaku kata Nabi di hadis sahih ya ganjarannya ada kemudian di bulan Ramadan ada amalan khusus ya sholatnya khusus sholat sunnahnya namanya tarawih di luar di luar bulan Ramadan ya sholat tahajud saja namanya kiamul lail saja dan sifatnya dia tidak muqayyada tidak terikat oleh penamaan jumlah tertentu umum tapi di bulan Ramadan sampai ada khusus namanya sholat sunnah tarawih setelah pelaksanaan sholat fardo isyak sebelum pelaksanaan sholat subuh sepanjang malam itu karena tradisi tarawih dalam Islam ini sebenarnya tidak langsung selesai sholat isyak begitu aslinya begitu jadi selesai sholat isyak ya tidur dulu baru kalau kita di Indonesia ini sekitar jam paling cepat jam 11 malam mulai tarawih itu tapi memang kalau 23 21 rakaat atau 36 rakaat ya begitu jumlah rakaatnya banyak bacaannya ya sedang kalau 11 rakaat ya bacaannya panjang sampai yang diriwetkan Aisyah di Sohi Al Bukhari jangan kau tanya lamanya nabi berdiri ya lama banget bahkan 7 surat yang panjang-panjang dari sampai surat itu dibaca nabi dalam satu rakaat satu rakaat satu rakaat begitu ya rukunya sama seperti berdirinya kata Aisyah iktidalnya sama sujudnya sama 11 rakaat tapi segitu panjangnya kelar-kelarnya menjelang sahur begitu sahur itu 50 ayat sebelum adan subuh dibaca oleh orang yang lancar bacaan Al-Quran itulah waktu sahur yang ideal jadi kita jangan makan malam saya sahur duluan bukan itu makan malam itu karena kata nabi yang membedakan puasa kita umat islam dengan ahlul kitab yahudina nasroni mereka tidak ada waktu sahur dan tidak ada makan sahur maka kata nabi tasaharu kamu manfaatkan momentum itulah yang tadi diceritakan nabi waktu sahur itu wabil asharihum yastaghfirun kata Allah di waktu sahur pada umumnya di luar bulan ramadhan di dalam bulan ramadhan memperbanyak istighfar jadi nabi makan sahur sambil alhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaihi alhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaihi sambil ngunyah-ngunyahnya itu di waktu sahur itu sambil istighfar juga nabi sambil syukur nikmat makan sahur jadi kalau bisa makan sahur itu memang di waktu sahur waktu sahur itu jaraknya 50 ayat dibaca orang yang lancar suratnya gak panjang-panjang ya menjelang adhan subuh kisaran 10-15 menit sebelum adhan subuh gitu ya itu upayakan jadi kalau sebelum-sebelumnya pun kita makan-makan lagi anggaplah itu makan malam nanti betul-betul di waktu sahur yang kita lihat wah ini udah mau adhan subuh nah manfaatkan makan lagi ya misalnya kurma atau minum jus atau apalah karena itulah sesungguhnya waktu sahur dan itu yang disuruh nabi yang membedakan puasa kita dengan ahlul kitab yahudi nasroni tidak ada waktu sahur tidak ada makan sahur mereka maka kata nabi tasaharu fa innafis sahuri barokatur manfaatkan waktu sahur dan makan di waktu sahur itu karena itu barokat ya itu jadi kalau udah beres ibadah kita bulan ramadhan bereslah semuanya wa ida salimatil jum'atu salimatil ayam untuk sepekan kalau beres hari jum'at ibadah kita maka bereslah dari mulai sabtu ahad sampai kami sampai menuju jum'at berikut tapi kalau jum'at dalam sepekan sebagai hari raya pekanannya umat islam hari dimana nabi adam diciptakan nabi adam kemudian diturunkan dari bumi kemudian nabi adam juga diwafatkan dan tidaklah terjadi kiamat kecuali di hari jum'at kata nabi bagaimana kemuliaannya dulu ditawarkan kepada ahlul kitab yahudi mereka tidak mau ditawarkan kepada ahlul kitab nasroni tidak mau kemudian ditawarkan kepada nabi muhammad salallahu salam untuk beribadah dari jum'at diterima ya akhirnya yahudi nasroni ngekor di hari sabtu dan ahadnya maka kalau beres kita satu hari jum'at maka bereslah ibadah kita dalam sepekan begitu kata nabi jadi ini kita jaga benar-benar ya persiapan-persiapan yang matang untuk memasuki bulan ramadhan kita ulangin lagi ada pun istiqdadiyah yang syamilah persiapan matangnya kebelah syahri ramadhan sebelum masuk bulan ramadhan yang pertama persiapan ruhi imani ini masalah mental spiritual kita jadi ibadah itu masalah mentalitas yang tadi dijelaskan orang kalau tidak bermental ibadah mau bulan ramadhan zulqoda zulhijjah mau aram rojab mau bulan syaban ini biasa aja sama dia ya datar aja hidupnya flat responnya itu mau suara adhan padahal ibnu khoyim mengatakan gini kamu kalau mau mengukur keadaan kolbumu hidup atau mengalami kematian walaupun jasad masih hidup tapi kolbumu mati atau setidaknya kolbumu itu berpenyakit perhatikan dua hal ini salah satu ulama kita wafat tahun 751 hijriah kalau kamu mendengar suara adhan ya tidak segera tergerak hatimu kalau kamu mendengarkan orang membacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran tidak tergerak juga hatimu nah itu minimal berpenyakit kolbumu maksimal mati walaupun jasad masih hidup nah ini masalah ruhi imani mentalitas spiritual ibadah itu masalah mental kita kalau kita bermentalkan ibadah kita cari-cari ibadah itu tidak pun bulan Ramadan tidak pun bulan Syaban bulan Rojak tidak pun hari Jumat memang kita cari-cari gawean ibadah itu dan ibadah itu umum tidak hanya yang mahdoh atau seremoni ritual saja ya kebajikan-kebajikan sosial kemasyarakatan yang kita lakukan juga itu ibadah gairu mahdoh non seremoni ritual begitu ya banyak ibadah itu kita bertetangga yang baik ya itu juga ibadah kita berlaku yang baik terhadap anggota keluarga itu juga ibadah tidak hanya seremoni ritual atau mahdoh seperti solat ngaji ini ya jadi itu yang harus dipersiapkan tanya kolbu kita bagaimana ini bulan Syaban udah dekat ini bulan Ramadan ya persiapan-persiapan yang kedua iqdat ilmi wa fikri ini masalah wawasan keilmuan ya fikir-fikir masalah bulan Ramadan itu sendiri puasanya ya sahurnya iftornya atau berbukanya kemudian tarawih sahur dan seterusnya ya banyak hal yang harus kita pelajari lagi kita ulang-ulang merojaah lagi mungkin kita ada yang tidak tahu mungkin kita ada yang terlewatkan ada yang sudah lupa yang ketiga persiapan masalah mohasabati introspeksi diri evaluasi apakah dua tahun kebelakangan ini dengan alasan si COVID ini 2020 dan 2021 kemudian kita sudah tidak maksimal tidak optimal menjalin Ramadan apakah terus itu akan dijadikan alasan di 2022 ini nanti begitu ya evaluasi lagi diri kita kita tidak pernah terfikirkan 2019 masih semarak rumah Allah Al-Muhajir ini membludak Ramadan itu tapi 2021 begitu kosong mencekam dan ini juga dikunci sampai hari ke-15 2021 ya satu kemarin ya lumayan sudah mulai semarak lagi dan mudah-mudahan nanti terus semarak ya jadi apa yang kemarin luput dua tahun kebelakangan ini dengan alasan tidak penting itu si COVID ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun ini nanti insya Allah kemudian iqdat amali persiapan lagi amal-amal yang menjadi target kita ya Ramadan itu target terbesarnya setidaknya ada 10 amalan dari sekarang ini kita persiapkan ya kita pupuk kita sirami seperti tadi bulan syabat nanti tinggal metik di bulan Ramadan yang pertama tentunya amalan besarnya yaitu asyam puasa latihlah sekarang puasa sunnah ya besok Senin puasa sunnah hari Senin Kamis ya dilatih kemudian yang kedua kiraatul quran karena ini bulan bulannya alquran jadi syahrul ramadhan itu syahrul quran atau syahrul nuzulil quran bulan dimana Allah menurunkan alquran latihan lagi baca qurannya kalau memang targetnya sehari satu jus ayo dari sekarang ya satu jus itu sepuluh lembar bolak balik mustaf rosam utmani sepuluh lembar bolak balik ada lima waktu sholat kalau dibagi sepuluh dibagi lima berarti satu sholatan dua lembar bolak balik sebelum dan sesudah sholat bisa itu ya ada lima waktu sholat berarti lima waktu sholat hatam satu jus ya kemudian yang ketiga amalan yang jadi target kita nanti adalah al-qiyam qiyam ramadhan nya tadi ada yang khusus namanya tarawih ya kita latihan lah tahajud kita sudah mulai lagi qiyam mulail ya karena kehidupan kita di bulan ramadhan itu nyaris 24 jam kita hidup malamnya pun kita hidup dengan adanya sahur itu minimal bangun lebih awal yang di hari biasa mungkin kita ya bangunnya menjelang subuh banget ya atau pas adan subuh ya maka dari sekarang dipersiapkan lagi sholat malamnya yang keempat ad-du'au doa jadi doa ini ya terdapat dalam konfigurasi ayat-ayat al-quran yang khusus bercerita tentang ramadhan ramadhan jadi surat al-baqor ayat 183 itu bercerita tentang kewajipan puasa ramadhan 184 nya ya tentang kalau nanti safar yang berat sakit maka dibayar di bulan lain orang-orang yang tidak mampu puasa ada vidya dan seterusnya ya 185 nya kemudian ada kewajipan ramadhan dan turunnya Al-quran 187 juga malamnya dalam ramadhan halal untuk bercampur dengan istri hanya siangnya saja puasa kemudian ada ikhtikab dan seterusnya dan di 186 nya di tengah-tengah cerita tentang ramadhan itu ada tentang doa kalau lah hambaku itu terlalu mengkhawatirkan keberadaanku itu jauh dari mereka katakan Muhammad bahwa aku selalu menghampiri mereka aku akan jawab aku kabulkan semua permintaan mereka dengan catatan supaya mereka mintalah baik-baik mintalah banyak-banyak kepada aku maksudnya maksudnya tak adalah terhadap apa saja yang kuperintahkan untuk memenuhi syarat doanya dan jauhilah segala yang aku perintahkan wal yu'minu bi dan mereka supaya dalam doanya itu yakin betul meminta kepada aku sedang beribadah kepada aku jadi namanya doa ul masalah huwa doa ul ibadah pada hakikatnya kita minta sama Allah itu adalah sedang beribadah kepada Allah dan Nabi mengatakan Udu'ulloha wa antum mukiduna bil ijabati berdoa lah kamu sungguh-sungguh yang sering yang rajin yang banyak kepada Allah dan yakinkan dirimu yakinkan seyakin-yakinnya jangan lalai dalam doamu bahwa doamu akan dikabulkan Allah la'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa duniahum maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kemaslahatan kehidupan agama dan dunia mereka begitu tafsirnya tentang firman Allah itu jadi disela-sela 1,8,3,8,4,8,5,8,7 1,8,6 nya kok ada cerita tentang doa para ulama mengatakan bahwa syahrul Ramadan min syahrid du'ai termasuk bulan kita untuk memperbanyak berdoa sampai Allah memerlukan ada kisah doa diantara kisah-kisah Ramadan diselipkan itu menunjukkan ya kita diperintahkan untuk banyak-banyak doa apa setinggi-tinggi doa kita yang kita minta ya pengampunan pembebasan dari ancaman neraka tadi seperti yang dijelaskan Nabi di setiap siang dan malamnya Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari ancaman neraka itu terjadi hanya di bulan Ramadan ya kita minta walaupun itu ada hadiah dari Allah seperti itu tapi hadiah itu diminta kita minta ya supaya kita dibebaskan dari neraka dilimpahkan rahmah Allah dimasukkan surga itu sebab rahmahnya Allah bukan sebatas mengandalkan amal kita kemudian juga yang kelima az-zikru ya zikir ada zikir pagi ada zikir petang begitu ya ada zikir malam dan zikir-zikir yang lain dan zikir yang tertinggi nanti yang tadi kiraatul Quran baca Quran yang keenam az-sodakotu ditanya pernah sama nabi diriwetkan oleh al-imam at-tirmidi salah seorang sahabat bertanya ayu sodakotin afdoli kalaulah melihat waktunya nabi ya jadi ayu itu adalah istifhamu lilwakti pertanyaan untuk menunjukkan spesifik waktu gitu ya kalau mengikut waktunya yang paling istimewa kalau kita membuah sodakot kapan nabi? sodakotun fi romadona kata nabi bersedekah secara khusus di bulan romadon karena tadi satu sodakot sunnah satu amalan sunnah yang dikerjakan di bulan romadon setara seperti jadi kalau kita sodakot sunnah seperti zakat di bulan romadon apalagi zakatnya nanti zakatul fitrah itu dibalas 70 kali seperti amalan-amalan wajib di luar bulan romadon jadi sodakot sodakot itu begini kita ada zikir pagi ada zikir petang ada zikir malam katakanlah 20 romadon pertama selesai zikir pagi sodakot pagi karena pagi begini di hadis suhi muslim ada dua malaikat turun mendoakan orang-orang yang sodakot pagi makanya ini diedarkan kotak amal pagi yang satu mengatakan ini Allahumma a'ti ya munfikon khalafan ya Allah gantilah satu malaikat itu mendoakan ganti yang paling baroka dunia akhiratnya orang-orang yang infak di pagi ini tapi orang-orang yang sebenarnya dia berkemampuan tapi enggan Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah yang pelit-pelit di pagi ini berilah kerusakan hartanya didoakan begitu yang memalaikan ya di hadis suhi muslim jadi kita ada sedekah pagi sedekah petang ada zikir pagi sedekah petang caranya mudah mungkin kita ke bank nanti romadon ini dilatih anggota keluarga kita dan kita juga tukar duit dua ribuan ya dua ribu rupiah ya buat kotak atau apalah gitu ya ini khusus sodakor romadon kalau bisa begitu diajarkan ulama jadi selesai sholat subuh zikir selesai sholat subuh kemudian zikir pagi kemudian tiga sampai sepuluh ayat baca kurang kemudian sodakoh pagi ya kita istri kita anak-anak kita dua ribu nanti petang habis asar begitu nanti sepuluh malam terakhir diantara kata para ulama kalau mau memudahkan untuk mendapatkan laylatul kodar ya gak usah pikir genap ganjilnya karena kita bukan sedang di jalanan Jakarta ya kita di pelintasan akhirat ini soalnya mau meniti jalan akhirat jadi gak kenal malam genap malam ganjil nanti dari mulai sembilan das malam ke dua puluh atau dua puluh malam dua satu ya terutama kalau jam disini sekitar pukul sepuluh malam kita ada sodakoh lagi namanya sodakoh laylatul kodar atau sodakoh sepuluh yang terakhir dua ribu lagi gitu jadi satu sampai dua puluh empat ribu pagi dua ribu petang dua ribu nanti kalau yang terakhir sepuluh terakhir enam ribu jadinya pagi petang dan malam yang dua ribu ini memudahkan lagi kalau malam itu mendapatkan laylatul kodar diantara kata para ulama untuk memudahkan mendapatkan laylatul kodar sodakoh lah kamu di sepuluh malam terakhir dua ribu aja nanti kalau udah penuh sebulan udah kasih kemana terserah mau kasih langsung ke fakir miskin ke masjid ke pengurus ke Pak Deddy sebagai panitia pembangunan masjid ya silahkan gitu saja dua ribu dua ribu tukar itu ya di bank bagi sama anggota keluarga kita nah kemudian yang ketujuh silaturahim sebenarnya tradisi silaturahim itu di bulan Ramadan kalau dalam Islam ngapain silaturahimnya nanya bagaimana buka puasa gimana puasanya sehat gimana sahur gimana tadarusnya baca Qurannya gimana ini nah gitu tapi tradisi kita silaturahim itu mudik ya bulan sawal justru padahal di dalam Islam ulama banyak menasihatkan itu justru bulan Ramadan apalagi sekarang kalaupun kita tidak bisa langsung pulang kampung tidak mungkin dan seterusnya kan ada video call ada WA ada telepon gitu ya tanya-tanya silaturahim di udara gimana disana sehat jangan lupa ya sahur tarawih bukanya jangan ditunda-tunda segera biar mendapatkan rohmah itu menyegerakkan berbuka mengakhirkan makan sahur nah gitu silaturahimnya untuk itu ya kemudian yang ke sembilan yang kedelapan maaf hifzul lisan menjaga omongan amalan-amalan yang menjadi target di bulan Ramadan ya omongan-omongan tidak penting postingan-postingan ya di WA dan media sosial yang lain yang tidak penting itu dijaga nanti bisa menghilangkan pahala puasa kita ganjaran-ganjaran puasa kita ya yang kesembilannya goddul basor menundukkan pandangan kalau tidak perlu jangan sering-sering ke bazar Ramadan sore-sore ala ngabuguritan itu gak penting tapi di rumah pun gak usah dinyalain itu TV-TV itu nunggu-nunggu berbuka itu banyak acara ya ada kuliah-kuliah ya tapi ada acara lucu-lucu para pelawak-pelawak gak penting itu ya walaupun ada juga kuliah-kuliah menjelang berbuka ya lebih baik kita baca Quran saja atau zikir atau apalah baca yang bermanfaat mungkin di artikel-artikel di google artikel agama ya dan sebenarnya inda iftarihi menjelang berbuka gitu banyak-banyak doa karena itu waktu yang mustajab sekali walaupun sepanjang Ramadan sepanjang harinya pagi siang sore malam itu waktu berdoa dan mustajab sepanjang itu tapi ada lagi lebih mustajab lagi inda iftarihi menjelang berbuka kata nabi makanya matikan tv hp pun ya seperlunya lebih baik baca Quran doa munajar kalau nabi itu dari mulai habis asar dikir selesai sholat asar dikir petang terus nabi doa terus begini tuh sampai ada maghrib itu yang dikerjakan nabi doa begini selangkat tangan berapa jam itu habis asar menjelang maghrib sekitar 2 jam 3 jam gitu ya dan yang terakhir adalah kiraatul kutubil islamiya baca buku-buku agama itulah 10 target amalan-amalan yang kita persiapkan dari sekarang kemudian nanti yang kelima persiapan kita juga persiapan manajemen waktu tata kelola waktu lagi hal-hal yang tidak bermanfaat udah mulai dibuang-buang dari sekarang ya karena kita hidupnya nyaris 24 jam Ramadan di siangnya kita puasa di malamnya kita kiam jadi ada siam ada kiam ya berdiri di waktu malam kemudian persiapan juga jasa di kesehatan kita diperhatikan ya kesehatan itu meliputi manajemen stres olahraga yang teratur istirahat yang cukup makanan yang halal atau yiban bergizi bernutrisi dan proporsional tidak kelebihan tidak juga kekurangan kemudian iqdat mali persiapan harta harta ini ya tadi untuk sodako sodako berbuka puasa seperti dapat pahala puasa nanti kita sodako sahur juga ya disini kan sepuluh yang terakhir biasanya ada solat malam ya bolehlah kita sodako sahur selama ini kita sodako takjil berbuka saja gitu ya coba nanti sodako sahur nah persiapan harta itu untuk gitu bukan untuk sekedar memuaskan keperluan anggota keluarga saja tapi untuk memperbanyak bersodako dan yang terakhir persiapan kita keluarga kita lingkungan kita dibuat senyaman mungkin sekondusif mungkin menyambut tamu agung dari sisi Allah ini yaitu bulan Ramadan demikian kiranya sambutan-sambutan persiapan-persiapan matang kita untuk menyambut bulan Ramadan diberi kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan kalau tidak kita tutup beramah tamah karena hidangan sudah disiapkan demikian Bapak-Bapak Haji jamaah kaum muslimin seiman syakidah Islam yang dimiliki Allah mudah-mudahan kita lebih awal lagi menyambut karunia terbesar tamu agung dari sisi Allah bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang telah dijelaskan dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua kebenaran itu mutlaknya dari Allah Al-Hakum Mir Rabbika begitu kata Allah jadi segala yang disampaikan tadi pembacaan Al-Quran Al-Hadith penjelasan ulama kalau ada kekeliruan itu mutlak kekeliruan itu berasal dari saya sebagai tersangkanya kepada Allah saya minta maaf minta ampun dan taubat naswa tidak lupa juga kepada Allah saya mintakan maaf ampun dan taubat naswa untuk Bapak-Bapak Haji sekalian mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima taubat naswa kepada Pak Haji semua juga saya minta maaf atas penyampaian mungkin ada yang tidak berkenan tidak sesuai pemilihan kosa katanya dan penjelasan-penjelasannya mari kita ucapkan Alhamdulillah Jangan lupa kita berselawat dan salam untuk Nabi kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dan kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis subhanatallahumma wa bihamdika Asyadu la ilaha illa anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan salat sunnah ishrak waktunya namanya syuruk salat sunnahnya namanya ishrak terima kasih terima kasih selamat menikmati